Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Santi Maharani Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Stikpora, Kabupaten Badung memastikan pembelajaran tetap muka tetap dilaksanakan padahal kasus positif COVID-19 di Kabupaten Badung masih cukup tinggi Update kasus hingga Rabu kemarin terdapat kasus tambahan 39 kasus positif sehingga total kumulatif kasus positif kini mencapai 8.261 orang Pelaksana tugas PLT di Stikpora, Badung, Imade Mandi tak menampik jika PTM akan tetap diberlakukan PTM yang dilaksanakan mulai Juli 2021 diklaim sesuai dengan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Menurutnya saat ini sudah dilakukan vaksinasi kepada guru yang mengajar di wilayah Kecamatan Petang Guru yang divaksin kedua juga harus beristirahat minimal 25 hari untuk pembentukan antibody Pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 Badung Jadi pelaksanaannya pun secara bertahap dan terbatas Bahkan pihaknya tetap mengutamakan kesehatan murid Dijelaskan berdasarkan surat keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri PTM bisa dilakukan pada tahun acaraan baru mendatang yang dimulai Juli 2021 Sekretaris Distikpora ini mengatakan pihaknya akan terus mematangkan persiapan PTM Termasuk kesiapan tahap penerapan protokol kesehatan seperti menyiapkan tempat cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun Nantinya pembukaan PTM juga mengikuti situasi perkembangan zona wilayah masing-masing Mengingat di Kecamatan Petang juga masih ada yang zona oranye Namun untuk desa di Petang yang paling banyak zona hijaunya daripada daerah yang lain Berdasarkan data Distikpora, jumlah guru di Kecamatan Petang baik guru sekolah negeri dan swasta totalnya 398 orang Sedangkan jumlah sekolah khususnya sekolah negeri di Kecamatan Petang sebanyak 31, antara lain sebanyak 27 sekolah dasar dan 4 sekolah menengah pertama Parwate Balipos melaporkan Untuk menjaga penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak serta menghindari kerumunan Dengan penerapan pelaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Salam Indonesia